Sebuah mobil dan motor terlibat kecelakaan di jalan Gatot Subroto, Jakarta. Motor tersebut tampak hancur parah. Begitu juga mobil tampak terbalik hingga kedua kendaraannya dibawa ke kantor Subdit Gakum, Polda, Metro Jaya. Peristiwa ini terjadi pada Senin lalu, di mana korban yang merupakan pengemudi ojek online ini ingin mengantarkan dokumen dari Mampang ke arah Senayan. Namun setibanya di kawasan Semanggi, korban ditabrak minibus yang ditumpangi dua orang warga negara asing. Kerasnya hantaman membuat pengendara ojek online ini tidak sadarkan diri hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak hanya itu, pelaku yang merupakan warga negara asing tidak ada di lokasi kejadian ketika sejumlah warga mencoba membantu mengeluarkannya dari dalam mobil yang terbalik itu. Atas insiden ini, korban mengalami luka pada bagian tangan kaki, punggung, hingga mendapat luka jahitan sebanyak 22 di bagian kepala. Selanjutnya, kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Korban berharap agar kedua pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!